selamat menikmati sebelum kita mulai kuliah, mari kita berdoa semoga kuliah hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat berdoa menurut agamanya masing-masing dipersilakan baik, berdoa dapat dicukupkan saya rasa pasti dari antara teman-teman disini semua sudah mendapatkan PPT-nya PPT yang saya berikan memang saya harapkan bisa kalian pelajari lebih awal dan juga kenapa jadi satu biar sekalian biar saya tidak lupa gitu juga plus kenapa dengan harapan nanti ketika kalian melihat presentasi saya ataupun yang lainnya kalian itu tidak bingung gitu tidak bingung sudah sampai pada tahapan mana ya Bu Yunta dinjelasin cuman kemarin saya cek memang ternyata tidak semuanya kemudian melihat materi kuliah saya gitu banyak kemudian diantara kalian yang akhirnya kayaknya ya sudah tidak lihat video saya untuk penjelasan tapi hanya mengerjakan tugasnya tapi overall ya sudah tidak apa-apa itu hanya bagian dari evaluasi saja sih harapan saya sih walaupun tidak semuanya melihat kuliah yang saya sampaikan lewat Youtube kenapa kuliahnya tetap saya berikan ke Youtube karena itu biar pertama biar Bu Yunta juga punya tanggung jawab moral sudah jelasin jadi tidak asal ngasih materi kemudian kalian suruh benar-benar belajar mandiri bedanya ada sedikit tambahan dari saya dan ada evaluasi yang kedua jika suatu saat kalian lagi butuh banget penjelasan atau mungkin lebih enak setidaknya sudah ada materi penjelasan itu di dalam kali ini Bu Yunta pakai platformnya yang ada di Youtube oke jadi sebenarnya mau pakai kamera laptop tapi kamera laptop ini tidak ini jangan tanda-tanda menyala sehingga daripada saya tidak menunjukkan muka oke 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 seperti yang saya inginkan tadi berdoakan ya berdoa biarlah dilancar berdoa seperti yang sudah saya ceritakan tadi di bagian awal hari ini kita akan belajar tentang aplikasi surpapan oke ini buku senteng saya terlihat oke kita coba tidak di join lagi jadi kalau kita ngomong aplikasi surpapan itu memang sedikit banyak ya sama kayak aplikasi pada produk-produk yang menerapkan tapi dominasi utamanya kalau pada surpapan itu kita akan bahas terkait kita akan bahas terkait dengan kalau surpapan itu kita akan bahas terkait produk-produk yang menggunakan tadi tegangan prinsip tegangan permukaan biasanya kita dapatkan pada produknya kayak kelompoknya kelompoknya kelompok bersih deterjen dan lain-lain oke mari kita coba lagi oke 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 sepertinya sudah terlihat ya aplikasi surpapan pada industri seperti yang sudah saya jelaskan kemarin jadi surpapan itu ada 4 kelompok surpapan anionik atau yang kepalanya muatan negatif kelompok sulfat sulfat kationik yang kepalanya kelompok positif sulpapan anionik surpapan amfoterik yang dia ada macam-macam-macam ya kelompoknya amfoterik saya tidak tahu artinya dia punya gugus positif dan negatif serta surpapan anionik kalau ini itu biasanya kelompoknya dari gula ya polisakaridanya kelompoknya gula nah aplikasinya ini sangat besar sekali jadi kalau kalian lihat di gambaran ini yang diselaskan ya kalau dari bidang pangan bidang plastik ya kalau pangan jelas ya banyak banget ya produk-produk pangan walaupun bukan pembersih ya bukan pembersih pangan ini tapi ada yang terkaitan dengan busa kalau apa namanya pembuih ada mungkin kalian dengan istilahnya pengembang nah itu kan juga membuat surpapan kan tegangan permukaan proti tanpa udara kalau hanya pakai telur aja kadang masih belum kuat jadi kayak pakai pembua apa namanya pengembang stabilizer kayak golongannya TBM kemudian ada plastik ini juga plastik ini padatannya untuk menghasilkan padatan plastik yang ringan dan dengan karakter tertentu biasanya memang awal itu ada yang disertakan kemudian pulp and paper ini misalnya untuk di forming agent di inking agent dalam pembuatan kertas ya kemudian pada tekstil nah tekstil ini apa namanya tidak kalau jaman dulu kan nantinya baju itu kan pintalan sutra sekarang gak kita bikin tekstil ini banyak dari sekarangnya itu secara kimiawe banget baju kita itu makanya sekarang kayaknya baju bisa dibakas karena tadi karakter kimia dimana biar biar ini lembut biar ini itu ada soft turning agent antistatic agent biar dia gak aku dan lain-lain kemudian ada construction ini juga ada kayak mungkin kalau kalian pelajari karena ikut wasmen ya yang terkait concrete additive tembangan di concrete pembuatan concrete kemudian gipsum emulsifier kemudian agrochemicals nah ini juga cukup dekat dengan kita ada penggunaannya misalnya terkait dengan pesticida gitu kemudian anti-cacking agent mood preservatif untuk kayu-kayuannya sudah terjadi sangat banyak ya laundry detergent chemical kemudian toileters and cosmetics ya ini coming agent saya tahu kalian tiap hari pasti cuci muka ya pakai sabun cuci mukanya pasti untuk kelompoknya toiletersnya toothpaste cosmetic chemicals kemudian untuk di fermentative additive fermentation fermentation additive jadi untuk bawa penelainnya secara bioteknologi itu juga pakai kemudian exclusive material emulsion polymerization misalnya ini untuk yang kalau bikin sepatu firelighting firefighting foam nah jangan salah ini sekitar kita tapi kita tidak sadar kalau kita itu loh penyemprot tabung meron merah itu kan dia prinsipnya bagaimana caranya biar api itu tidak menyebar dengan disemprot dengan buzanya ini tentu saja dia adalah hasil dari emulsi kan dimana disini biar dia bisa nempel dengan entah api entah bahan yang terkena api tadi berarti harus ada surfaktan tadi nah ini dalam aplikasinya penggunaan surfaktan kemudian oil field ini penambangan ini juga ada aplikasi surfaktannya untuk menurunkan tegangan permukaan minyak sebelum biar bisa ditarik kemudian metal water treatment nah ini water treatment ini untuk proses pengubahan dari limbah menjadi air bersih ini kan juga dalam prosesnya banyak yang apa namanya perlu memasukkan udara wetting malahnya sebelum memasukkan kondisi air dan air itu banyak dipakai kemudian energi environment ini contohnya misalnya untuk water treatment chemicals kemudian anti-dusting agent for cold kemudian palm oil sendiri adalah surfaktan ini biasanya dipakai untuk dalam industri palm oil untuk proses vaksinasi kita tahu palm oil diprasinasinya jadi paktis airin sama olein padatang sama cairan tadi cara pemisahannya bisa juga dibantu dengan surfaktan oke nah sekarang coba kita bahas satu-satu pertama adalah kelompoknya agrochemical biasanya yang dipakai untuk agrochemical kelompoknya surfaktan non-ionik yang mana memiliki capa hidropofi HLB yang dipakai 9-14 nah berarti dia tipenya adalah apa namanya emulsinya adalah oil in water karena kalau ngomong agrochemical tanaman ya pasti dominasinya adalah air umumnya umumnya sebentar ya surfaktan digunakan di bawah atau mendekati nilai CMC masih ingat nilai CMC CMC ini adalah suhunya saya katakan kayak di tersini itu kelarutan tapi ya surfaktannya kelarutannya dalam membentuk apa misal itu tadi critical misal konsentrasi konsentrasi misal konsentrasi surfaktan yang dibutuhkan untuk misal mengalir faktor suhu dan lain-lain kenapa umumnya surfaktannya digunakan di bawah untuk mendekati nilai CMC dengan tujuan untuk menjaga solubilisasi bahan aktif yang dapat menurunkan aktivitas biologi jadi dipakainya di sini tidak terlalu banyak konsentrasinya tidak di bawah kenapa kerban aktifnya nanti malah kalau dia terlalu banyak malah dia terlarut tidak jadi surfaktan tapi tidak jadi emus malah dia tidak bekerja secara efektif kemudian rata-rata agro-temical ini surfaktannya bentuknya dari bubuk yang mana nanti bisa dengan mudah penang air depresi wetter atau larutan suspensi yang konsentrat kayak kita punya di bubuk jadeng nah ini contohnya nilai minimum tegangan permukaan larutan beberapa jenis surfaktan ada nonilphenol e-toxilat jadi panjang ada nilai minimum tegangan permukaan ini bisa dilihat mulai dari 20 sampai 20 kalau kalian masih ingat kegangan keseimbangan dari air itu sendiri adalah 79 nah kemudian kalau ini pada surfaktan yang berbentuk bubuknya ini beberapa surfaktan yang dipakai sodium alginas sulfonat ini fungsinya untuk pembasahan terus ada lebih surfaktan sodium diknosulfat yang sebagai dispersi jadi biar mudah diknosulfat kalau yang ini contohnya di suspension banyak juga jenisnya ya diknosulfat juga bisa dipakai di suspension konsentrat tapi ada juga tadi yang ada di atas misalnya etoxilat 14-16-CO 3-3-phenol fosfat so-diams ini punya dua fungsi wetting sekali ini sebenarnya lebih untung mana ya kita pakai yang berbentuk suspensi atau bubuk kalau terkait hari ini paling simple kalian lihat aja pengembangan deterjen sekarang pun lebih banyak deterjen cair ya timbang deterjen bubuk sebenarnya kenapa sih hal ini terjadi sama juga itu bisa dibahas di bagian bubuk jadi keuntungan produk berbentuk larutan suspensi dibandingkan bubuk karena dengan bentuk larutan lebih mudah digunakan karena sudah terdispersi dalam air jadi kalau dulu kayaknya kalau kita nyuci baju pakai deterjen kayak dikopi pakai sabun cair itu dibiarin aja terus kita naruh sabun cairnya kita tinggal bentar untuk ambil baju kota terus biasanya sudah cukup merata lebih mudah digunakan karena sudah terdispersi dan akhirnya lebih mudah didispersikan ke produk aplikasi kemudian dalam penggunaannya tidak dihasilkan debu jadi tidak bikin bersin dan lain-lainnya kemudian secara volume ternyata volume kemasannya lebih rendah jadi tidak bulgi kemudian juga lebih mudah dilarutkan tadi saya sebutkan dan menghasilkan bentuk spensi yang stabil bila dilarutkan tambahkan ya termasuk sekarang perapetan itu di agrochemical sama karena pupuknya juga lebih ke arah sekarang pupuk yang wujudnya cair jadi itu pupuk cair ini dari alami organik ataupun dari chemical kemudian yang kedua adalah emulsion polymerization jadi ini saya sebutkan tadi untuk bahan pembuat sepatu kayak latex dan kawan-kawan nah serta kan merupakan bahan yang diperlukan pada proses polimerisasi emulsi jadi latex tarat gitu ya itu kan polimer ya banyak nah ini ternyata dalam proses mempolimerisasi suatu benda itu diperlukan sulfatan fungsinya apa sih yaitu sebagai monomer emulsifier dan penstabil latex jadi ternyata sulfatan itu sainsiasinya sebagai monomer dia juga bisa menstabilkan jadi tidak mudah balik lagi dalam proses latexnya di polimer kemudian juga secara tidak langsung sebagai media transfer panas bahan pasti ada transfer panas kemudian menjaga stabilitas depresi partikel polimer yang mengembang jadi stabil lah disamanya nah khusus pada materi ini terkait pemolimerisasi emulsi yang digunakan utamanya surfaktan anionik surfaktan mononionik umumnya digunakan sebagai emulsifier yang sekundar yang kedua propionik padahal molekul surfaktan menjaga stabilitas emulsifier dan mengontrol distribusi ukuran partikel dengan cara menstabilkan dispersi anionik itu kan dia bermuatan negatif ini dipilih kenapa ya karena memang dominasinya mungkin pada polimer tadi sudah banyak muatan positif sehingga untuk menstabilkan diambil yang negatif kalau sudah distabilkan masih perlu surfaktan baru dipakai emulsifier sekundarnya adalah yang tipenya ini contohnya contohnya gini stiren atau butadien jadi kalau mau bikin foam foam yang makanan itu loh stereofoam itu kan pakai stiren ternyata kalau bikin stiren polistiren itu gak cukup ya polistiren dibandingkan banyak tapi kan nanti biasanya logikanya setiranya nanti gandeng ngumpul gak bisa diratain terus gak bisa ringan karena gak dapet babing udara makanya tadi pakai surfaktan faktanya adalah dodesil benzene sulfonat dan kemudian pilihan kolida pernah tau pipa air ya pisi itu kenapa juga bisa ringan ada warna biru tua parolon itu itu juga salah satunya karena dia selain di monomernya juga ada emulsinya terkait kestabilan itu maka juga diperlukan partial hidrogenated fatty acid atau sodium laurel dan beberapa kelompok lainnya di sini oke aplikasi berikutnya ada metal cleaning ya untuk pembersihan metal agak unik mungkin bagi kalian ini ya jadi ini yang pertama adalah immersion cleaning metodenya dimana bagian lokam yang akan dibersihkan direndam dalam larutan deterjen dan diagitasi selama beberapa waktu mungkin kalau orang tua kalian punya emas banyak perhiasan dalam hal ini adekalanya memang sudah dipakai setahun dua tahun kan jadi kusung nah ini untuk bersihkannya pakai ini immersion cleaning ini metal biasanya itu dia dikasih deterjen gitu dimana dalam deterjen itu ada surfakannya tadi kemudian nanti dikocok pakai kocokan yang getarannya cukup tinggi tadi tidak bisa katarannya bisa jatuh semua nah ketika ini dipakai untuk metal ada beberapa syaratnya yang pertama good equilibrium wetting ya pertama pasti harus punya cita pembahasan yang baik ya karena ini lokam kemudian harus efektif menurunkan tegangan permukaan dan antarmukanya mampu membentuk emosi yang stabil mencegah redeposisi pengotor juga pengotornya harus stabil dan kompatibel pada kondisi yang sama merasa serta pastinya ini tidak boleh bikin korosis karena logam kalau sampai emasnya turun itu tadi nah biasanya yang dipakai untuk surfaktan pembersih emas ini contohnya adalah surfaktan anionik atau campuran surfaktan anionik dan non-ionik ini contohnya yang dipakai beberapa nama surfaktannya anioniknya etoxilid anioniknya non-ioniknya monilfenol etoxilid kalau ampoteriknya sodium akrilamido aminopropionat amino akrilamido aminopropionat ini negatifnya oke berikutnya produk lainnya adalah spray cleaning pembersih semprot itu adanya larutan pembersih disirkulasikan menggunakan pompa dan disemprotkan melalui inlet nozzle ke bagian yang akan dibersihkan kalian tahu apa celing pembersih kaca kayak gitu-gitu itu kan dia di cara aplikasinya adalah dispraykan jadi proses surfaktannya itu ditempelkan lewat spray itu tadi jadi gak gak kayak kita sabun digoser gitu gak kan dispraykan itu nah itu disini biasanya dipakai beberapa surfaktan yang khas juga yang biar gampang menempel wettingnya tinggi larutan yang atau larutan pembersih yang digunakan harus bersifat sangat rendah busa dan dapat dibersihkan jolong singkat ya secara surfaktan yang digunakan sangat rendah busa hingga tanpa busa kalian lihat kalau pembersih kaca celing itu kan gak berbusa kayak kalian gosok sabun gitu kan kayak air gitu tapi dia memang menempel dengan baik membersihkan wettingnya bagus yang dipakai surfaktannya adalah ionik atau infantrik yang rendah busa ini contohnya menilai etoxin oke industri berikutnya pulp and paper jadi beberapa yang digunakan dalam pulp and paper ini yang pertama adalah deresination menghilangkan resin jadi pemisah resin dari pap kayu serpatan yang digunakan mencapai efek pembasan oleh larutan basah dan membentuk emosi resin dengan air yang digunakan biasanya kelompoknya aneo tetoksilat anionik ataupun yang anionik anionik lainnya seperti sulfat dan sulfonat tidak digunakan karena kelarutan dengan kemampuan evolusinya rendah dalam media masa karena kalau ngomong sulfat sulfonat kan memang golongnya asam kuat kalau dengan basah gak cocok pada pengolahan kayu dan kertas banyak dipakainya beberapa dari kemikal yang basah seperti ini berikutnya selain penghilangkan resin pada industri pulp and paper sulfat kanannya dimanfaatkan pada paper de-inking de-inking menghilangkan tinta jadi ini digunakan pada proses darulang kertas kertas energi sulfat yang diperlukan adalah memberikan efek pembasahan dan sifat dispersi yang sangat baik pada partikel tinta sehingga dapat diwisahkan dari serat kertas serta stabil terhadap vitrolysis yang dipakai sulfat jadi kertas kertas itu kan harus dihilangkan dulu tintanya kalau tintanya gak dihilangkan pertama warnanya juga jelek yang ketika nanti ketika direaksikan dengan proses pembuatan kertasnya biasanya mengganggu dan kertasnya dihasilkan kertas botasnya gak stabil gampang ropek bukan biasanya emang begitu oke nah ini beberapa surfatan yang digunakan pada proses deresinasi pulp tadi aneolik kemudian pada washing de-inking 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 ini juga kalian bisa lihat HLB-nya 13-12 memang berarti dia di atas 10 atau berarti ini untuk emulsi oil in oke berikutnya adalah terkait dengan industri konstruksi konstruksi ini ada terkait yang pertama adalah glass fiber jadi glass fiber itu bersifat tidak larut sempurna dalam air walaupun telah dibantu dengan nah oleh karena itu ini perlu surfaktan sehingga meningkatkan nilai dispersibility penyebaran dan readability karena glass fiber ini sedikit bermuatan negatif maka biasanya surfaktan dipakai untuk kelompoknya konstruksi glass fiber ini adalah yang berbasis oke berikutnya masih konstruksi adalah terkait beton kalau beton ini sudah tahu ya saya mengajar wasmen jadi ya tahu lah beton serfaktan itu dalam konstruksi beton berlaku sebagai plastilizer yang digunakan untuk meningkatkan daya kajian semen dengan cara mengurangi air sehingga viskositas berkurang ini adalah pembuatan semen juga ada ya terkait semen beton ini pencampurannya ini semennya juga ada surfaktannya surfaktan itu juga sebagai pengontrol jumlah udara di dalam beton ingat surfaktan tadi kan kalian kalau tahu kan orang bangun itu kan semen diaduk-aduk dulu nah dalam pengadukan itu mau gak mau kan ada udara yang masuk apalagi tambah kerikel dan lain-lain itu tadi sehingga dengan adanya surfaktan yang tepat itu bisa mengontrol jumlah udara yang masuk di dalam beton kemudian meningkatkan resistensi freestyle menurunkan densitas dan meningkatkan daya kerja dalam penguatan beton tadi surfaktan ini harus kompatibel dan stabil di lingkungan berasa serta toleran terhadap berbagai ion logam kayak aluminium besi kalsium silika kenapa ya bahannya semen juga kan jadi kalau surfaktan ini gak tahan dengan yang ionian tadi lah kan tidak bisa bekerja oleh karena itu yang dipakai karena banyak logam positif makanya dipakai adalah surfaktan anemic dengan densitas motan yang pendek eh sorry dengan densitas motan yang tinggi surfaktan dan sulfonat biasanya dan ini rantai alkil ini contoh surfaktannya dipakai untuk glass fiber ini dipakai untuk beton rosin top lipso lignosulconat dan lain-lain masih di dalam industri konstruksi berikutnya pada pembuatan popan gitsun popan gitsun juga menggunakan teknologi sepakkan jadi digunakan sebagai bahan pengusaha dan untuk mengurangi air sepakkan harus disepat berkomin dalam udara tolar larutan air yang dipakai biasanya adalah sulfat anemic dan saya alkilnya CN6 sampai C1 pendek berikutnya lagi masih dalam industri konstruksi adalah aspal aspal ini bersifat padat pada sulcamar dan sifatnya adalah non-polar dengan surfaktan ini dalam pembuatan pengolahannya aspal berfungsi untuk mengurangi tegangan antarmuka aspal dengan air sehingga aspal dapat diemulsikan dengan air jadi aspalnya tidak terlalu kaku saat emulsi aspal air kontak dengan rangka jalan road building agregret emulsi akhirnya juga mudah membasai dan menyerap rangka pada bagian hidropofis sehingga aspalnya nempel pada aspal yang menarik yang dipakai justru surfaktan kardionik dengan rantai yang panjang yaitu C12 sampai C20 oke ini pada industri pembangun husum ada emulsi aspal tadi saya sebutkan ya memuatannya lebih banyak apositif dan sampai panjang oke industri berikutnya adalah industri lapangan minyak proses recovery minyak bumi dari formasi batuan bawah tanah umumnya dilakukan melalui cara peretakan atau pemecahan batuan yang mengandung minyak bumi untuk menciptakan arus arus nah surfaktan ini dia pekerjanya adalah dengan dibutuhkannya dengan dibutuhkannya untuk memecah water bearing zone ya yang terbentuk akibat tingginya viskositas dari dalam minyak bumi tadi dan mencegah formasi air agar tidak merembes ke sumur bor saat sumur diproduksi intinya menjaga kestabilan di air tanahnya salikus membantu untuk ya namanya oli kadangkan oli kan udah lama olinya di dalam bawah nanti dia gak akan mau naik jadi dipecah water bearing zone jenis surfaktan yang dipakai adalah surfaktan kardion dengan rantai panjang C18-22 dan ini agak panjang konsentrasnya juga cukup rendah hanya di bawah 5% makin panjang rantai hidrokarbonnya misalnya C20-22 makin tinggi viskositas terhadap suhu di lapangan ini lebih nah oke proses itu namanya proses structuring pemecahan tadi ini contoh surfaktan ini oke ini yang menarik firefighting foam nah tadi saya sebutkan pemadam kebataran juga ini sangat berperang penting dalam memadamkan api karena bahan bakar dengan cara mengurangi densitas air relatif terhadap minyak atau bensin dan mencegah terjadinya kontak bahan bakar dengan oksigen udara tadi yang saya katakan foamnya yang terbentuk membentuki seluruh lapisan ruangan itu sehingga tidak ada kontak dengan udara dan apinya mati nah oleh karena itu karakteristik yang dibutuh karakteristik surfaktan yang diperlukan dalam firefighting foam ini adalah yang pertama mampu membasahi dan menyebarkan busa secara menyeluruh ke bahan bakar atau ini menciptakan penghalang memiliki kekuatan pembusaan dan stabil busanya dalam air sada atau air garam serta serta proses emulsifikasi minyak atau airnya yang lembut surfaktan digunakan biasanya campuran karena kondisi lapang pembakaran itu pembakaran pembakaran itu tidak ada di tahu jadi biasanya campuran surfaktan aniam kati amfoterik jadi semuanya diharapkan tapi yang biasa dipakai adalah rantai pendek C6 sampai 10 fluros surfaktan dimana umumnya dipakai amfoterik atau aniam oke ini contohnya surfaktan yang dipakai pada firefighting foam kelompoknya fluorosurfaktan kalau namanya aja fluorosurfaktan berarti ada fluorin buat ingatnya itu aja firefighting ada fluorin oke berikutnya tekstil kalau tekstil tadi antistatic agent biar bajunya ya lembut antistatic agent untuk stratestil yang dipakai kebanyakan adalah anionik walaupun katiari juga bisa amfoterik juga oke berikutnya adalah industrial water treatment ya poli elektrolit sintesis yang bersifat larut air diperlukan pada proses pengolahan dan purifikasi air limba industri ya jadi ingat di industri itu ketika air limba yang dihasilkan itu sebenarnya ternyata gak hanya ada kandungan organik yang dihitung BOD COD tapi juga bahkan ada zat-zat elektrolit lainnya sehingga ini tadi poli elektrolitnya tadi juga harus dicerat nah ini dibantu salah satunya poli elektrolit yang digunakan adalah yang memiliki muatan negatif mengingat partikel limbah pada di industri umumnya bermuatan balik-balik saya tadi poli elektrolitnya dipakai muatan positif soalnya pada limbah banyakkan muatan yang dipakai biasanya adalah kopolimer dari monomer amina dibuat dengan cara teknologi polimerisasi emulsi dimana monomer dipolimerisasi dalam sistem emulsi air atau parafinicoil jadi sebelum limbah itu diolah kan harus ada tadi pengikat elektrolit tadi pengikat elektrolit tadi poli elektrolit tadi itu sebenarnya adalah emulsi yang merupakan emulsi air dengan parafin oil yang mana ada tadi molekulnya tadi dalam proses pemolimerisasi yang tadi pemolimerisasi itu perlu menjerapan tadi sehingga industri oke industri makin menarik ya industri yang berikutnya adalah industri logam oke dalam hal ini adalah penggunaan metal working field apa itu metal working field adalah pelumas atau pendingin yang digunakan dalam operasi pemotongan logam nah dalam hal ini ketika logam itu dipotong itu kan gak asal kayak motong buah jodil selesai gitu kan pasti dia keras untuk beberapa ketika motong logam itu kan adakah selain daya tekannya juga berarti ada mungkin dalam hal ini kayak ini pemisah gaya adesi antar permukaannya si logam yang dikenal sangat kotak disinilah secara kerja surfaktan sebagai bagian dari metal working field itu tadi jadi surfaktan ini juga sebagai emulsi failure rubrikan dispersan wetting agent bahkan sebagai corrosion inhibitor sekali proses itu dia harus berfungsi bagi semua itu semua itu nah emulif ini dikelompokkan ada empat macam yaitu stray oil soluble oil semisintetik dan juga sensitif biasanya dipakai adalah surfaktan anionik berpagaran dari fosfat dan asam lemak dengan rantai alkohol jadi 12 sampai 18 surfaktan yang ini nanti juga mampu untuk kompleks yang kuat dengan metal sehingga untuk monomolek film dengan gugus hidropofik berorientasi menjauhi permukaan logam jadi sekaligus kayak coatingnya nanti hasilnya untuk soluble oil dan semi-sintetik oil digunakan surfaktan non-ionik dan anionik di logam oke industri berikutnya selain logam adalah industri plastik disini pertama anti-static agent cara surfaktan yang digunakan adalah memiliki kemampuan migrasi ke permukaan plastik dengan orientasi hidrofil polar diarahkan ke udara untuk ionik film di permukaan plastik anti-static agent plastik itu selain agar tidak menimbulkan muatan-muatan plastik plastik itu plastiknya itu biar agak kepisah gitu gak nempel kayak plast anti-static tadi gak diem ada gerakan gitu biar bisa misah kalian kalau beli plastik itu kan kayaknya nempel jadi satu depannya itu kayak ada coatingnya anggap aja kayak gitu anti-static nah selain tadi kemampuannya tadi sehingga membentuk ionik film tadi di permukaan plastik syaratnya pasti harus compatible doang dengan plastiknya kemudian stabil sampai suhu tinggi resisten ini juga kayak namanya plastik resisten terhadap dekomposisi volatilisasi dan oksidasi ya karena sakit resisten ini makanya plastik ini sampai sekarang jadi permasalahan sampah karena sakit yang kuatnya dipakai biasanya serpaktan anionik contohnya fosfat ester oke terkait plastik juga ada sebagai slip and mold realizing agent secara serpaktan dipakai kompatibel dan larut dalam rasin pada suhu tinggi ya ini tadi ya slip dan ini juga bagian dari ini fungsinya untuk mengurangi surface tightness dan mencegah permukaan agar tidak saling melengket yang anti-static tadi tadi yang anti-static tadi ini kayak lebih ke warah muatan yang tadi ya muatan statik tadi terus digabung digabung sama ini sleep and mold agent ini serpaktan digunakan adalah alkanolamida dan serpaktan jenis persama ya kayak tadi yang di bagian atas yaitu kelompoknya anionik dengan rantai panjang 18-22 bila stabilitas sona dan suhu tidak diperlukan umumnya digunakan anida rantai alat ribet jenuh yaitu oleat dimolet ataupun erasin oke dalam industri plastik lainnya ini namanya defogging agent seringkali plastik itu akan berumbun akibat penetrasi lampu atau cahaya jika digunakan untuk mengepas waduh pangan atau dan akan berpengaruh buruk terkait penerimaan plastik tidak perlu defogging agent ini di plastiknya biasanya dipakai adalah poli oksi etilentit atau poli hidroksi etilentit rantai asli 19-22 lebih disukai apabila memiliki struktur aromatik pada gugus oke terima oke seperti yang saya sudah ceritakan juga lalu untuk detail lebih banyak kemarin saya sudah ceritakan buku ini serfaktan science and technology 390 halaman jadi menarik ya teknologi dari serfaktan jadi jangan salah ngomongin pembuusan gini aja bukunya sudah setelah ini kalian nanti bisa baca lebih detail di bagian bab 1 masih bab 1 ya aplikasi serfaktan di bagian bagian bidang tadi ada yang sudah saya jelaskan dan belum ini disini lebih lengkap line detergent and cleaners cosmetic textile leather paint paper mining metal processing plant protection and control udah ya food and food packaging chemical industry oil field farmacetical nah ini mungkin tadi belum banyak dibahas ya farmacetical medicine and biochemical research serta other high tech area nanti kalian bisa baca lebih banyak disini terkait penggunaan superfaktan di berbagai bidang ya lewat buku ini jadi biar dapat pengetahuan yang lebih banyak nah ini kan superfaktan teknologi ini memang buahnya bidangnya ya dia untuk pengabsorpsi pembentuk misel emosifikasi pembentuk pom gitu ya di berbagai bidang-bidang ini kita coba contohnya karakteristis serbatan yang banyak di aplikasi misalnya ini kalau di paramacetical pasti dong harus biocompability karena ngomong obat-obatan low toxicity serta pasti punya emosif yang properties yang baik kemudian kalau yang terkait itu berikan ya chemical stabile observation kalau detergent usahakan konsentrasi rendah low GMG good salt pH stability biodegradable juga dusly to form dan lain-lain jadi ini secara umum karakteristis serta yang diinginkan disesuaikan dengan bidang yang akan diaplikasi nanti bisa dibaca ya secara mandiri penjelasannya di masing-masing aplikasi ini sampai ke bawah semua nah ini kalau dilihat dari data so faktor consumption-nya berdasarkan tipi industri memang dominasinya sebenarnya saya juga ini akan adalah detergent hampir 37% oke mungkin itu kuliah yang dapat belum sampaikan hari ini terkait dengan teknologi serta kan ya serta kan di aplikasinya nanti bisa ditambahkan lebih lambut ya terkait dengan bacaan yang kita menambah kawasan 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 nah ini nanti juga kalian akan saya share kan yang terkait dengan ini ada satu paper penelitian dari dosen IP itu sejujurnya proses pengembangan teknologi surfaktan mesh metilester dari kelapa sahur untuk aplikasi EOR atau IOR ini yang untuk dari dalam ini jadi ini pengembangan reaktor solifanasi ini untuk aplikasi bikin sulfon tadi di coba skala led coba di reaktor ketika nanti diaplikasikan tadi untuk EOR tadi yang traksi pemecah minyak yang dibuat tanah tadi ini bisa nanti dibaca lebih gelap biasanya biasanya Indonesia kok oke itu mungkin ya tambahan dari buun materi kuliah hari ini semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini untuk kuisnya juga nanti dari materi ini sama diada dari slide yang saya apa yang saya sudah bagikan oke mungkin itu yang dapat saya sampaikan mohon maaf atas kekurangan terima kasih saya tutup kelas hari ini assalamualaikum warahmatullahi terima kasih Terima kasih.